Tidak layaklah untuk dilalui, maka diperbaiki Inovasinya dimana? Ada juga kalau kita klik di Google Di Google itu langsung muncul ini ya Bapak Ibu ya Yaitu Cabak Lugas TV Maka dalam hal ini kebijaksanaan pembangunan Jalan Lingkar Selatan atau Aat Rusli Di Kota Celegon merupakan WNang Kota Celegon Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat-sahabat Lugas TV, Senyusantara Bagaimana kabarnya sahabat Lugas TV? Mungkin hari ini dalam keadaan sehat tentunya ya Itu harapan kita Sahabat Lugas TV Kali ini kita akan membuat suatu informasi kepada sahabat Lugas TV Perihal adanya video dari salah satu pejabat pemimpin daerah Yang ada di Provinsi Banten tentunya di Kota Celegon Wali Kota Celegon Bapak Haji Heldi Agustian Dimana dalam durasi video yang 2 menit ini Meminta kepada semua kepala dinas OPD Organisasi perangkat daerah Supaya meningkatkan inovasi Bagaimana sahabat Lugas TV Terkait video ini Netizen ataupun Masuk beberapa informasi ke redaksi Lugas TV Bagaimana meminta tanggapan Dari sisi dari pada Kacamata Media Perihal durasi Ungkapan daripada pemimpin daerah tersebut Mari kita dengarkan sebelum saya menyampaikan ulasan Ataupun pandangan saya terkait video ini Mari kita dengarkan bersama-sama Video yang beredar Yang diposting di dalam beberapa media sosial Daripada pemerintah Kota Celegon Dan khususnya media sosial pribadi Bapak Wali Kota Celegon Berikut videonya Alhamdulillah Pada tahun 2023 kemarin Kami mendapatkan bantuan untuk perbaikan JLS Sebanyak 112 miliar Dan tahun ini pun Kami mendapatkan insya Allah 67 miliar Dari PUPR Pusat Bagaimana menggunakan inovasi Tanpa APBD Itu yang saya tantang sama kepala-kepala dinas Kalau kalian karena inovasi pakai APBD Udah biasa itu Tapi bagaimana membuat inovasi tanpa APBD Kami sudah contohkan itu Terus kemudian lagi kami bikin jalur dua jalur Jalan kembar juga tanpa menggunakan APBD Pada saat pembuatan gorong-gorong juga kami minta Pada saat Perkataustil membuat yang namanya Pager Kita dapat 12 titik Amat 17 miliar tanpa menggunakan APBD Bagaimana kita membuat inovasi tentang sampah Kita dapat dari PLN hampir 10 miliar Dengan kapasitas 30 ton per hari Dan kami kontes Insya Allah Allah Ridho Sudah MOU Dan sekarang konon katanya lagi dilelang Karena kami Pemerintah kota Cigong Mendapatkan 102 miliar Dari Bank Dunia Melalui kementerian PUPR Untuk pembuatan pabrik sampah Dengan kapasitas 200 ton per hari Insya Allah Kalau pabrik ini jadi Kota satu-satunya se-Indonesia Yang kekurangan sampah adalah kota Cilagon Alhamdulillah 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 Kami berjuang Sekarang sudah dapat yang namanya Kilometer 97 Tidak menggunakan dana APBD kota Cilagon Kilometer 97 Itu akan dijadikan nanti buffer zone Sebagai filterisasi Alhamdulillah Kami sudah berikan Dan kami mengucapkan terima kasih Kepada seluruh industri Yang hadir pada hari ini Karena sejak tahun 2022 Kami dibantu Kurang lebih ada 11 bus 2023 ada 25 bus Dan pada tahun 2024 ini Kami dibantu 36 bus Maka oleh karena itu Di kesempatan yang baik ini Kami memohon Kepada Para Kepala-kepala dinas Untuk bisa terus berjuang Menggunakan inovasi-inovasinya Agar supaya Bisa mendapatkan sesuatu Ya Oke sahabat Lukas Lipi Tentunya Dengan wajah yang Sumerahiyah Wajah yang begitu semangat Video ini Saya melihat mungkin Pada perayaan Ulang tahun yang Ke-25 Buat Kota Cilagon Yang Beberapa hari yang lalu Ya Tentunya saya Mengucapkan lagi-lagi Terima kasih Dan selamat ulang tahun Buat Kota Cilagon Oke Di dalam durasi itu Ada perkataan Daripada Bapak Wali Kota Cilagon Di mana Meminta Supaya Kepala OPD Organisasi Perangkat Daerah Kepala Dinas Ya Kepala Dinas Ya Sejajarnya Mungkin itu sampai Setara dengan Kecamatan Barangkali ya Meminta supaya Inovasi Pembangunan Pembangunan Tanpa APBD Oh Iya Saya Mendengarkan video ini Berulang-ulang kali Tentunya saya Mau Berbagi Referensi Kepada Sahabat-sahabat Lukas TV Kepala Dinas Kepala Dinas Intinya Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Atau Aat Rusli Karena Dipakai Buat Hajat Nasional Buat Penyebrangan Ya Penyebrangan Pulau Jawa Sumatera Dalam Momen-momen Hari-hari Besar Seperti Natal Nataru Dan Idul Fitri Maka Pemerintah Melalui Dinas Perhubungan Dari Provinsi Banten Dan juga ASDP Selaku Operator Pelabuhan Membuat Pelabuhan Penyebrangan Cadangan Ya Bantuan lah Yaitu Pelindo Yang ada Di Cewandan Lalu Terjadilah Rekayasa Lalu Lintas Pembagian Daripada Penyebrangan Yaitu Sahabat Lukas TV Sepeda Roda 2 Khusus Melalui Jalan Aat Rusli Sampai Tembus Ke Pelindo Dilakukanlah Surpay Tentang Jalan Ini Maka Tidak Layaklah Untuk Dilalui Maka Diperbaiki Inovasinya Dimana Seandainya Kalau Jalan Aat Rusli Ini ada Tanggung jawab Pemerintah Kota Seregon Tentunya Jalan ini Kalau sudah Mulus Tidak Akan Diberikan Bantuan Perbaikan Oke Untuk Memastikan Kesahabat Lukas TV Kalaupun Ada Perubahan Sarasa Tidak Ada Kalaupun Ada Kita Sama Sama Mengkoreksinya Kita Ambil Kutipan Dari Selatsunda Dotcom Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten Fadli Afriadi Menyeroti Kondisi Jalan Lingkar Selatan Yang Saya Bilang Tadi Itu Aat Rusli Yang Dijadikan Untuk Jalur Mudik Untuk Kendalan Roda 2 Untuk Tujuan Pulau Sumatera Yang Menyeberang Melalui Pelabuhan Pelindo Ciwandan Padri Menilai JLS Yang Digunakan Untuk Jalur Mudik Ini Kondisinya Cukup Menghawatirkan Dimana Di Sejumlah Titik Jalan Banyak Berlubang Dan Bergelombang Selain Itu Jalan Yang Berdebu Banyak Dipenuhi Ceceran Pasir Serta Penerangan Jalan Yang Minim Cukup Menghawatirkan Pengguna Jalan Faktor Inilah Pemerintah Mengeluarkan Pendapat Saya Ya Lalu Terkait JLS Ini Bilik Daripada Pemerintah Kota Celagon Ya Ada Pemberitaan Kepala Dinas PUPR Pada Zaman Itu Yaitu Bapak Nana Sulaksana Terkena Oleh Kasus Korupsi Ya Yaitu Dari Detik News Ya Dari Detik News Terdakwa Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Atau JLS Ex Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang PUPR Kota Celagon Nana Selaksana Diponis Dua Tahun Penjara Oleh Majelis Hakim Artinya Jalan JLS Atau Atrus Litu Adalah Kewenangan Daripada Pemkot Celagon Ya Oke Ada Juga Kalau kita Klik Di Google Ya Di Google Itu Langsung Muncul Ini Ya Bapak Ibu Ya Yaitu Cabak Lugas TV Maka Dalam Hal Ini Kebijaksanaan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Atau Atrusli Di Kota Celagon Merupakan WW Nang Kota Celagon Ya Jadi Kota Celagon Jadi Kalau Ada Bantuan Dari Pemerintah Dari PUPR Yang Dikatakan Oleh Bapak Wali Ya Melalui Videonya Itu Bagi Saya Itu Bukan Inovasi Bagi Saya Suatu Mohon Maaf Ya Artinya Kalau Memang Bagus Jalan Itu Tidak Diberi Bantuan Jadi Boleh Dikatakan Suatu Kekurangan Gitu Ya Kan Karena Tidak Layak Oleh Dilihat Ombudsman Dilihat Daripada Kementerian Maka Dibantulah Itu Karena Ada Hajat Besar Ya Lalu Lalang Daripada Pengguna Jalan Untuk Arus Mudik Oke Tadi Apalagi Yang Dikatakan Bapak Wali Teringat Jalan Kembar Ya Saya Belum memahami Jalan Kembar Yang Mana Apakah Yang Di Lampu Merah Yang Dekat PMD Itu Ya Kalau Itu Kewenangannya PUPR Ya Itu Jalan Nasional Jadi Ada Sahabat Lugas TV Ada Tingkatan Tingkatan Jalan Itu Tingkat Satu Tingkat Dua Apalah Istilahnya Itu Yaitu Pembangunan Itu Kewenangannya Jalan Nasional Provinsi Sama RI Pusat Jalan Kahupaten Kota Kelas Berapa Jalan Desa Itu Ada Tingkatannya Jadi Kalau Jalan Kembar Itu Memang Pure Itu Pembangunan Daripada PUPR Setahu Saya Bahkan Di depan Kantor Kami Ini Itu Jalan Nasional Lagi Pembangunan Itu Dinas PUPR Ketika Saya Tanya Waktu Musim Banjir-banjir Di jalan Saya Tanya Beberapa Dewan Wah Itu Urusan Daripada Pusat Tidak Ada Kewenangan Kami Jadi Jelas Jalan Nasional Itu Kewenangan Adalah PUPR Kementerian PUPR Oke Apalagi Yang disorotin Bapak Wali Kota Tadi Jalan Lingkar Jalan Kembar Baru Sampah Oke Oke Bapak Ibu Sampah Oke Saya menarik Ini Kalau Bicara Sampah Tentunya Kita Mengapasasi Tentang Sampah Tapi Saya Mau Menyampaikan Ke Bapak Wali Kota Kalau Mendengarkan Informasi Yang kami Sampaikan Ini Ada Dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Ada Namanya Indeks Standar Pencemar Udara ISPU Jadi Saya Mau Apakah TPS Yang ada Di Kota Celegon Yang Jadikan Tempat Penampungan Sampah Sementara Itu Sudah Dicek Kadar Udaranya Baku Mutu Daripada Udara Yang ada Di sana Sudahkah Sesuai Dengan Indeks Standar Pencemaran Udara Ini Dari Kementerian Apakah Sudah Dilakukan Lalu Apa Ada Semampaat Dengan Adanya TPS Di sana Bagi Masyarakat Lingkungan Sekitar Di situ Ya Karena Dilalui Teruk Terima 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 Sejak Dijadikan Bank Sampah Pengolahan Sampah Contoh Pengolahan Sampah Kota Celegon Yang Bekerja Sama Dengan PLN Khususnya Indonesia Power Karena Indonesia Power Ada Di tempat Terutorial Daripada Pemerintahan Kota Celegon Tentunya Tidak Mungkin Dibuka Di Pandegelang Ya tentunya disini Tapi ini pengamatan kita sebagai media Sama aja Sampah-sampah yang ada diselihat disini Sama aja Kalau memang sampah itu bernilai rupiah Tentunya dari hulu hilir Dari masyarakatnya Dari setiap keluarga tentunya sudah Sudah memanfaatkan sampah ini Jadi penambah rupiah Ataupun penghasilan Namun faktanya Berapa kali kita sorotin terkait Sampah yang berserakan Itu yang terkait dengan sampah Menciptakan inovasi Ini nih Inovasi Jalan-jalan yang rusak Ketika ulang tahun Kota Celegon yang di-upload Masyarakat tentang jalan Infrastruktur yang rusak Yang benar-benar itu Kewenangan daripada Pemkot Celegon Bisa enggak Pemerintah Pusat Memberikan bantuan Kepada perbaikan jalan-jalan itu Karena itu ada kewenangan Daripada Pemerintah Kota Celegon Kalau JLS Jalan Aat itu Karena itu hajat nasional Karena ada lalu Lintas arus mudik Yang dipakai Maka digulunturkanlah Bantuan Bantuan Bukan inovasi Ya Seandainya jalan itu bagus Tidak akan diberikan bantuan Itu Jadi Yang berikutnya Kalau mau menciptakan inovasi Menurut saya Janji Wali Kota Celegon Pada saat itu Saya ada nih Saya mau bicara data Ya kan Nah disini Pak Wali Ya Ada 43 ruang terbuka hijau Publik Setiap kelurahan tentunya Ya Bisa gak Ini inovasi Diminta dari pusat Kali tujuh Ya Sejauh ini seperti apa ini 43 kelurahan Ya Ya Oke Nah ini Boleh nanti di zoom Ya Disampaikan ini ya Kami siap Mundur Jika tiga tahun Tidak Terrealisasi Ya Kami siap mundur Jika tiga tahun Tidak terrealisasi Ini mau suasana Pilkada Pemilihan kepala daerah Saya dengar informasi Bapak Wali juga Ada Slogannya OTW 2 Prode Ya Gak masalah Ya Tapi 43 ruang terbuka hijau Itu baru satu ya Apakah Sudah teraksana Ya Mengajak inovasi Tentunya Banyak PJU Lampu penerangan Yang tidak berfungsi Ya Mari kita cek Bersama-sama Lampu penerangan Tidak berfungsi Banyak yang tidak berfungsi Ha Disini harus ciptakan inovasi Ya Mari Kepala dinas yang Terkait tentang itu Lakukan Ya Supaya Penerangan itu Kota Celogon itu Kota perbatasan Antara Sumatera Utara Dengan Pulau Jawa Terlihat pada malam hari Tidak Gelap Gulita Ya Oke Sahabat Lugas TV Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pada Kesempatan ini Dimana Diminta Daripada netizen Mempandangan Terkait Video Yang diunggah oleh Pemerintah Kota Selegon Di media sosial Bahkan di media sosial Oleh Bapak Wali Kota Sendiri Terkait Inovasi Pembangunan Tampak IAPBD Tetap semangat Sampai jumpa Terima kasih kerana menonton Sampai jumpa Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton